Jadi ini konten baru ya, yaitu kita bakal unboxing dulu liat isinya gimana ya untuk yang ini ya sebelum kita review ya. Jadi gue mau make sure ya buat temen-temen biar bisa melihat lebih jelas gimana sih 0-1-nya ya, oke? 0-1 bukan 0-1 itu, itu Kamen Rider bro, oke? 0-1, ah ya sama sih 0-1-0-1 sih ya, oke? Jadi kita langsung saja buka isinya ya, gue bakal kasih kalian lihat satu-satu ya gimana sih ya isinya ya, jadi barangnya lumayan banyak guys, oke? Jadi kita punya buku manual seperti ini ya, jadi ini bakal detail banget, gue kasih kalian lihat ya isinya, jadi temen-temen punya gambaran tersendiri, pas waktu nanti temen-temen mau beli, oke? Nah sebelum itu, gue mau shout out ini buat temen kita nama Ksenia yang udah join ke membership kita yang paling tinggi, yaitu Top Class Mobile Armor, oke? Shout out buat lu bro, thank you buat supportnya, dan buat temen-temen yang pingin nama yang gue sebutin ya, silahkan join ke membership kita yang Top Class Mobile Armor ya, jadi biar bisa ku shout out disana nama lu itu, oke? Untuk setiap video gue, ya oke? Welcome to the club bro, oke? Once again and thank you for your support, ya? Dan ya kita langsung lihat dulu, ini buku manual, kita buka isinya seperti ini, ya? Gapak guys? Oke? Jadi bukunya ini pada dasarnya ya, sama seperti Gampla juga sih, ya model kitnya, oke? Seperti ini isinya, ya guys? Isinya seperti ini, kayak gini gue lebih enak sih, kasih kalian lihat sih gitu loh, ya karena gak semua orang join ke live kita, ya? Nah, jadi mungkin temen-temen yang baru tau channel gue, ya temen-temen kayak, kadang mungkin gak tau nih ya gimana sih jeruannya, pengen beli juga, ragu-ragu atau gimana? Jadi, gak usah ragu-ragu lagi, karena konten baru ini bakal ngebantu kalian semua, oke? Jadi, kalian tuh harus kilaf, intinya ya, karena gue mau kalian itu sih. Jadi, influence gue itu ya fokusnya buat kalian kilaf sih, oke? Eh, ya boleh lah ya, lain kali kalau mau kilaf lebih banyak, ya bagi-bagi ke gue boleh lah ya. Nah, ini isinya kayak gini ya. Bukunya ini lumayan tebal sih, guys. Jadi banyak banget. Oke? Banyak banget isinya, sampai di belakang kita ada stand, ya? Kita bakal ada dapet stand ya. Jadi buku seperti ini dan logo nuklir ya, agak sus sih memang sih, tapi ya sudah lah ya. Oke, nah terus kita masuk ke bagian inner frame-nya dulu ya. Kalian mungkin temen-temen kayak ada yang bingung nih ya, ada yang pemula atau yang baru tau dunia model kit atau gampla dan sebagainya ya. Model frame itu kan terbanyakan sekarang di brand Cina ya, barang-barang Cina terparti gitu ya. Cuman, gue merasa mereka tuh inovasinya udah advance banget ya menurut gue ya. Gue yakin, maksudnya mereka tuh bisa nyali bandai sih gitu loh. Gue bilang sama kalian, kalau kita ngomong fakta lapangannya ya, karena bandai sekarang kan marketingnya memang agak lagi, agak lain lah orang-orang itu bakal males gitu loh. Jadi, kita mulai lihat dari frame-nya dulu ya. Jadi sebenernya, gue pun dari awal tuh agak skeptis nih, gue nggak mau nge-review the party. Cuman temen-temen pada kasih tau gue, edukasiin gue, jadi gue udah mulai bisa ngebuka dan, wow ternyata bagus sih bro. Serius, ya jadi thanks to you guys ya. Jadi, isinya kira-kira seperti ini ya, nampak, ini besi, ini berat banget ya, ini berat banget, liat, liat ya, ini berat banget, kayak gini. Berat banget ya, ini ada beratnya, ada massanya oke guys, berat banget. Ini juga berat banget, ini berat banget, berat banget ini. Ini besi semua guys, oke. Nampak, ini besi semua, lagi, masih dalam plastik ya. Jadi, nanti kita bakal buka, ini waktu kita live-build ya, jadi biar temen-temen itu nggak ketinggalan banyak informasi dari kita. Terus, ya, ini. Masukin dulu, wah oke. Ya, ini bagian modelnya, frame-nya, inner frame-nya, edukerang kabusinya. Terus, di dalam kita punya banyak silika guys, kita dapet silika 2 biji ya. Jadi, ini bener-bener ngejagain banget ya, plastiknya itu biar kualitasnya tetap terjaga gitu ya. Ini part siang oke. Seperti ini ya. Kalau gue liat dari mata talanjang gue seperti ini ya, kualitasnya itu not bad loh bro. Not bad banget oke, untuk ini. Terus, kita punya ini ya. Ini belakangnya, oke. Nampak ya. Oke. Nah, ini. Ini bagian presidenya. Nampak guys. Seperti ini, kira-kira ya. Oke. Jadi, ini barangnya banyak banget. Definitely banyak banget. Ya, jadi teman-teman, cekin main aja ya. Ya, ini bakal rakyatnya gumen ramah sih. Dan yang gue suka dari ini. Ini macam moderoid ya, ngingetin gue kayak moderoid. Kenapa? Karena ada beberapa bagian, mereka tuh udah cat sendiri nih. Contohnya, contoh. Nampak nih bagian ini. Nampak, warnanya beda sendiri, nampak. Dia udah ada silver sama hijau lagi gitu loh. Dan bagian belakang ini nampak, udah abu-abu. Apa, gray ya. Dark gray. Terus dia ada warna merah lagi kayak gini. Nampak guys. Oke. Nampak jelas ya ini ya. Jadi, yang gue suka tuh ini sih. Jadi, dia tuh gak monoton. Dan gue bilang, ini inovasi terbaru gitu loh. Orang bilang ya. Nampak? Yang kayak gini. Dimana Bandai itu... Kalau Bandai itu beda gitu loh. Gak buat kayak gini gitu. Jadi, kalian udah ngerti ya perbedaannya ya. Barang Bandai sama third party dan lain-lain. Jadi, terkadang orang bilang barang third party itu KW lah dan sebagainya. Gue agak kurang setuju sih, jujurnya sih. Kurang setuju banget sih. Jadi, kalian gak boleh pukul rata gitu loh. Ini beda banget. Nggak? Nampak? Jadi, berwarna semua ya. Even mixing warna gitu loh. Jadi, teman-teman bisa kelihatan sendiri nih. Kayak gini gue enak nih. Kasih kalian lihat kontennya ini bagus sih. Makanya gue bisa kasih lihat jeruannya gimana dulu nih. Oke. Seperti ini. Ya. Ini masih banyak lagi. Nah. Jadi, ini seperti giyok gitu ya. Kayak batu giyok gitu. Warna gitu. Dia ini meka gitu. Ya, karena ini dia lebih Chinese ya. Lebih ke... Kekentalan, lebih ke tradisiin gitu. Meka Chinese gitu loh. Jadi, gue demen. Jujur, Motonukler gue demen sih. Awalnya gue skeptis tapi... Lama-lama demen gue gitu loh. Jadi, kalau orang bilang apakah gue jilat luda sendiri? Gue jilat luda sendiri sih. Tapi, gak ada salahnya sih. Karena gue tuh mungkin dulu bodoh. Otak gue terlalu sempit. Tapi, sekarang gue berhasil dibukakan sama teman-teman semua gitu loh. Jadi, that's what we call the beauty of hobi gitu loh. Ini stand-nya. Ada tulis yang Cina kanjinya. Gue gak ngerti ya. Oke. Dan ini. Barang lain lagi ya. Lihat nih pedangnya. Dia campur loh warnanya nih. Lihat. Nampak? Hijau. Jadi, teman-teman. Ini bakal udah mulai terbiasa sih. Dan gue udah mulai terbiasa ini dari Moderoid sih sebenernya sih. Tapi, Moderoid juga gak gitu banyak sih kayak gini sih. Jujur gue bilang ini lebih banyak campur warna ya. Ini sync color di bagian parts-nya. Daripada Moderoid gitu loh. Karena gue taunya pas gue ngerakit Beer Stalker. Terus Aster Falis ya. Tapi, Beer Stalker paling banyak sih. Cuma dikit aja sih. Ini lebih banyak lagi sebenernya lagi. Jujur aja sih. Ini partnya lagi. Oke. Jadi, bener-bener banyak banget guys ya. Nah, ini. Partnya aja nampak. Oke. Banyak banget. Guys. Ini luar biasa sih. Dan harganya juga murah ya. Ini. Wah, kalian. Wah, worth it deh. Gue bilang kayaknya ini bakal worth it banget deh ya. Tapi, gue denger-dengar dari beberapa teman-teman ya. Ini isinya seperti ini juga. Oke. Partnya. Ada yang bilang sih katanya agak keras ya. Tapi, gue bisa dimengerti. Karena barang terparat itu memang identik dengan agak keras memang sih. Ya, rakitnya agak keras terus. Tapi, artikulasinya yang gue tau sih oke. Kayak Eastern Modal kemarin tuh oke artikulasinya. Memang agak keras gitu loh. Tapi, memang itu kayak udah. Kayak trademark mereka lah ya. Keras. Agak keras dirakit. Dan juga engselnya itu seret gitu loh. Jadi, itu udah trademark mereka sih. Gue bilang sih ya. Dan juga tajam-tajam gitu loh. Silatnya tuh tajam-tajam estetiknya. Itu udah trademark mereka. Jadi, itu udah kayak ikonik mereka lah gitu loh. Kayak kita contoh di channel Sobak Gundam brandnya apa. Genit-genit genit. Oh. Shhh. Diam. Hanya kalian yang tau ya. Oke. Nah, ini. Oh, bersihin aku. Oke, ini. Kayak gini. Nah, bentuknya. Ya. Eh. Seperti ini kira-kira. Oke. Jadi, coba kita hitung dari awal. Ada berapa siram-siram? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Jadi, ini kita hitungnya. Kayak per apa ya? Per plastik ya. Bentar. Kita simpan ini dulu. Metal frame ya. Bentar ya. Silica kita bawa naik dulu. Kita hitung. Metal frame kita taruh dulu. Ya. Oke. Tujuh. Elapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Jadi, ada tiga belas plastik. Dan gue di dalam rata-rata isinya bisa dua sampai tiga runner. Kita rata-ratakan tiga runner lah. Tiga kali dua belas. Tiga puluh enam. Tapi harusnya nggak sampai tiga enam sih. Ini harusnya nyaris tiga puluh atau tiga puluhan deh. Harusnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 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 Tiga. Sembilan. 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 Tiga puluh. Tiga satu. Tiga dua. Tiga tiga. Tiga tiga ya. Tiga sama termasuk scan-nya ya. Tiga tiga runner-nya. Oke. Dan. Ini sangat banyak. So. Jadi guys. Ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Ya silahkan di subscribe. Oke. Dan. Kalian tunggu video review-nya. Dan juga kalian harus kilap. Secepat mungkin. Oke. Karena. Yang gue tau. Motonuklirnya nih. Ya. Mereka tuh nggak produksi banyak-banyak cuy. Ya. Mereka sekali produksi. Habis itu. Kalau misalkan habis. Mereka nggak bakal produksi lagi. Terus beli sekarang juga sebelum terlambat. Oke.